Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Pengetahuan Kuantitatif Tentang Pola Bilangan Nah, coba siapin kertas Coba kerjain sendiri Nanti terus dicek jawabannya bener atau enggak ya Oke, soal pertama Ini pola bilangannya kita lihat dulu Di sini ada angka 8, 6, 18, 14, 42 Kemudian di sini pertanyaannya berapa Dan 108 Nah, kalau kita perhatikan baik-baik Polanya ini masing-masing 2 pola-2 pola Jadi 2 angka, terus 2 angka, 2 angka gitu Nah, ini punya selisih minus 2 kan ya Dari 8 ke 6 itu dikurangi 2 Jadi selisihnya minus 2 Terus 18 dan 14 Dia punya selisih minus 4 Jadi dari minus 2 ke minus 4 ini Bertambah kan ya minusnya Jadi minus 2 lagi gitu Jadi minus 2, minus 2 jadi minus 4 Kemudian minus 4, minus 2 jadi minus 6 Berarti selanjutnya 42 dan angka selanjutnya ini Punya selisih minus 6 Maka hasilnya untuk yang di sini Adalah 42 dikurangi 6 42 dikurangi 6 Sama dengan 36 Jadi jawabannya yang C Selanjutnya ini ada angka 9, 10, 16, 17, 23, 24 Terus berapa gitu Nah, kalau ini Kita lihat juga sama kayak tadi Ini 2 Ini 2 Kemudian ini 2 Dan ini berapa gitu Nah, ini 2 kan masing-masing punya selisih yang sama kan ya Selisihnya itu 1 1, 1 Tapi dari sini ke sini punya selisih yang beda nih Coba kita lihat Dari 10 ke 16 itu bertambah 6 Dari 17 ke 23 juga bertambah 6 Berarti dari 24 ke angka selanjutnya Nanti ke kelompok yang sebelah sini Ditambah 6 juga 24 tambah 6 Sama dengan 30 Jadi jawabannya yang B Selanjutnya Nah, ini 1, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 5, 6 1, 1, 3, 3, 3 Nih sama nih Jadi ini adalah pemisah Terus dari sini 2, 3, 4 Selisihnya masing-masing 1 5, 6 Selisihnya berarti ini juga 1 Sama kayak ini Jadi 5, 6, selanjutnya 7 Nah, ini kan jawabannya 7 semua yang sebelah sini Lalu yang untuk selanjutnya disini Berarti kan ini angka yang sama kan ya Kayak ini Ini 1 Ini 3 Selisih 1 ke 3 berapa? Selisih 1 ke 3 itu adalah plus 2 Nah, karena dia selisih dari 1 ke 3 plus 2 Berarti selanjutnya juga plus 2 3 tambah 2 Sama dengan 5 Jadi angka selanjutnya adalah 5 Tadi disini 7 Disini 5 Jadi jawabannya yang C Oke, soal selanjutnya 5, 6, 8, 10 10, 12, 15, 14 Nah, kalau kita perhatikan disini ada angka yang Punya selisih 2 6 dan 8 Kemudian 10 dan 12 Lalu disini 14 dan berapa? Nah, kalau dilihat lagi Di antara 6 dan 8 ini ada angka 5 dan 10 Di antara 10 dan 12 Itu ada 10 dan 15 Masing-masing dari sini ke sini Bedanya 5 kan ya Jadi ini sebenarnya pengelompokan 5, 10, dan 15 itu pembaginya Kalau tadi pembaginya itu sama Kalau ini pembaginya 1 doang Jadi ini kelompoknya 6 dan 8 bedanya 2 10 dan 12 bedanya 2 14 dan berapa? Berarti bedanya juga 2 14 tambah 2 Sama dengan 16 Jadi jawabannya yang B Nah, untuk pembaginya disini 5, 10, 15 Berarti kalau disini ada angka selanjutnya adalah 20 Selisihnya 5 Gitu Lanjut Yang terakhir 15 1, 3, 5 30, 7, 9 Berapa? Kemudian 45 Nah, kalau diperhatikan lagi Ini juga kelompoknya 3 dan 3 Kemudian disini adalah pemisahnya 15, 30, 45 Berarti selanjutnya pemisahnya adalah Tambah 15 kan ya 15 tambah 15 30, 30 tambah 15 45 Gitu Terus untuk yang ini Selisihnya itu 1 ke 3, 2 kan 3 ke 5 juga 2 Ini 7 ke 9, 2 Berarti selanjutnya juga punya selisih 2 9 tambah 2 Sama dengan 11 Jadi jawabannya yang B Seperti itu Soal-soal pengetahuan Kuantitatif Tes kuantitatif Untuk UTBK Dan juga soal-soal ujian setara Dengan itu ya Semoga bermanfaat Tetap semangat belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati